Intro Halo guys, balik lagi dengan saya Hendra Yudha ya guys dan seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya di video kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah scan di game Harvestment Back to Nature dimana Kai yang mencoba untuk membawa kabur Popuri ya guys, untuk dinikahi scan ini bisa kalian dapatkan jika kalian sudah mendapatkan scan dimana Kai yang bertanya kepada Popuri apakah dia akan tinggal selamanya di desa seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya guys kalian bisa cari atau kalian bisa simak di channel saya ini disini saya mengalaminya sendiri di tahun ketiga tepatnya di awal musim fall ya guys disaat Kai akan pergi kembali ke kota oke agar tidak lebih berlama-lama kita langsung coba sambil lakukan saja ya guys oke guys disini saya pergi keluar rumah ya guys dan saat kita keluar rumah maka kalian akan melihat sebuah scan yang seperti ini bisa kalian lihat disini Kai mencoba berpamitan kepada kita untuk kembali ke kota seperti biasa ya guys di saat awal musim fall namun ini yang tidak biasa bisa kalian lihat dia mengatakan dia membawa Popuri bersama dia dan selang tidak lama kemudian kakak dari Popuri pun datang dia mencoba bertanya kepada kita apa kita melihat Popuri bisa kalian lihat dan disini akan ada dua opsi jawaban saya akan memilih yang bawah terlebih dahulu ya guys maka jikalau kita memilih yang bawah si Rick akan pergi dan ada kemungkinan Kai dan juga Popuri akan menikah di tahun depan oke kita lanjut ke pilihan berikutnya ya guys disini saya mengulanginya ya guys disaat Kai datang ke depan rumah kita pamitan seperti tadi dan tidak lama pun kakak dari Popuri datang seperti tadi bisa kalian lihat ya guys namun disini saya akan mencoba memilih pilihan yang atas dan dia mengatakan bahwasannya dia harus mencoba ke pantai untuk mencari Popuri oke disini saya mencoba menyusunnya ya guys barangkali akan ada scan tambahan namun jikalau kalian pilih pilihan yang atas masih ada kemungkinan kalian bertemu dengan Popuri setiap harinya ya dan ada kemungkinan juga di tahun depan Popuri tidak menikah dengan Kai oke disaat kita memasuki pantai bisa kalian lihat ya guys disini tidak ada scan tambahan dan disini pun sepi bisa kalian lihat ya guys entah kemana perginya si Rick tadi dan juga tempat jualan dari Kai pun sudah tutup oke itu saja ya guys yang bisa saya bagikan kepada kalian dan semoga hal tadi bisa sedikit bermanfaat untuk kalian dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mau station dan mau melihat video saya ini serta seperti biasa ya guys jangan pernah lupa untuk klik tombol like jikalau video ini sedikit bagus menurut kalian dan jikalau tidak kalian bisa membantu saya untuk memberikan kritik ataupun saran di kolom komentar di bawah ini ya guys agar saya bisa menyajikan video yang jauh lebih baik lagi untuk kalian dan juga jangan lupa untuk klik tombol berlangganan apabila kalian masih belum berlangganan agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya ya guys oke kurang lebihnya saya mohon maaf sekian dulu dari saya dan bye selamat menikmati